Halo Sobat Brunley, kali ini kita akan menyelesaikan kasus tentang bilangan bulat. Untuk kasus yang pertama, suatu hari adik demam dan suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius, sehingga yang pertama diketahui adalah suhu tubuh awalnya sebesar 40 derajat Celcius. Setelah ibu memberinya obat, suhu tubuh adik turun sebanyak 4 derajat Celcius dari semula, sehingga yang diketahui yang kedua yaitu suhu tubuh turun sebesar 4 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu tubuh adik sekarang? Yang ditanya adalah suhu tubuh adik yang sekarang, berarti berubah, berarti yang awalnya 40 derajat Celcius turun sebesar 4 derajat Celcius. Nah, perubahan inilah yang ingin kita cari berapa, sehingga suhu tubuh adik sekarang dapat kita cari tahu. Nah, pada kasus seperti ini, khususnya pada suhu, ya, jika suhunya turun, maka angkanya itu kita buat negatif. Yang mana yang negatif? Yang 4 derajat Celcius. Ya, perubahannya. Dan apabila suhunya itu naik, maka nilainya akan berubah menjadi positif ya, tetap menjadi 4 derajat Celcius. Nah, karena di kasus ini suhunya turun, maka kita menggunakan yang negatif. Atau kamu juga bisa menggunakan selisih ya, konsep selisih. Karena ini perubahan, maka bisa digunakanlah konsep selisih, yaitu yang besar, dikurang dengan angka yang kecil ya. Biasanya yang lebih digunakan adalah konsep selisih. Sehingga, jawabannya yaitu 40 ya, yang besar. Dikurang karena turun ya, dikurang 4. Nah, atau yang besar dikurang dengan yang kecil. Hasilnya adalah 36 derajat Celcius. Maka ini adalah suhu tubuh adik yang sekarang. Untuk kasus yang kedua, seorang pedagang menyimpan daging pada lemari pendingin atau freezer dengan suhu negatif 10 derajat Celcius. Sehingga diketahui yang pertama adalah suhu daging awalnya itu negatif 10 derajat Celcius, yang di dalam freezer. Lalu, daging tersebut dikeluarkan dari freezer. Dan setelah 5 menit, suhunya menjadi 18 derajat Celcius. Maka yang diketahui yang kedua adalah suhu daging setelah keluar dari freezer dan didiamkan. Nah, didiamkan selama 5 menit. Itu sebesar 18 derajat Celcius. Jadi, awalnya itu 10 derajat Celcius menjadi 18 derajat Celcius. Nah, berapakah perubahan suhu antara suhu daging di dalam freezer dan suhu daging setelah 5 menit dikeluarkan dari freezer? Sehingga yang ditanya adalah besar perubahan suhu daging sebelum di dalam freezer dan setelah dikeluarkan dari freezer. Nah, untuk menjawab kasus seperti ini, kita membutuhkan konsep selisih, yaitu selisih sama dengan besar dikurang yang kecil. Nah, sehingga suhu yang besar, yaitu 18 derajat Celcius ini, dikurang dengan suhu yang kecil, yaitu negatif 10. Negatifnya ikut ya. Nah, negatif berjumpa dengan negatif, itu adalah positif. Sehingga 18 ditambah 10 menghasilkan 28 derajat Celcius. Sehingga besar perubahan suhu daging saat di dalam freezer dan setelah dikeluarkan dari freezer dan didiamkan selama 5 menit adalah 28 derajat Celcius. Sekian, salam edukasi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.